Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak jarang membagikan potret mesra melalui akun media sosial masing-masing. Salah satunya potret yang diunggah pada Selasa, 13 Juni 2023 yang menampilkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar saling berpelukan. Potret yang dijepret oleh fotografer Ivan Hartanto tersebut menunjukkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kompak mengenakan busana serbah hitam. Pasangan yang menikah pada 19 Agustus 2021 itu saling melingkarkan tangan di pinggang satu sama lain dan sukses mencuri atensi warganet. Kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri beragam tanggapan warganet. Tak sedikit yang mendoakan kisah cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bismillah kisah cinta Leslar seperti kisah, Habibi dan Ainun, salik mencintai dan menyayangi sampai tua, sampai kakek nenek, punya cucu cicit, sampai maut memisahkan, jodoh dunia dan akhirat. Amin, anniversary lamaran Leslar always be happy Leslar family, tulis seorang warganet. Warganet lainnya membalas komentar tersebut dan mengamini doa itu. Sementara lainnya mendoakan pasangan yang dikaruniai satu putra ini terus diberkahi kebahagiaan. Masya Allah, tabarakallah, semoga kalian Leslar selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jodoh til janah amin allohumma amin. Lanjut lainnya. Jodoh til surga Leslar semoga RT Leslar dijauhkan dari setan dasim amin, doa seorang warganet. Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmi menjadi suami istri pada Kamis, 19 Agustus 2023. Prosesi akad nikah keduanya berlangsung di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan disiarkan secara langsung di Indosiar. Momen sakral itu disaksikan keluarga dan kerabat dekat dengan menerapkan protokol kesehatan. Para tamu yang datang ke acara pernikahan Lesti dan Bilar itu diwajibkan sudah vaksin COVID-19, minimal satu dosis. Saya terima nikah dan kawinnya Lestiani Binti Endang Mulyana dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 72.300 as dolar dibayar tunai, ucap Dilar saat mengucapkan ijab kabul, dan Lesti berada di sampingnya. Tukul Arwana didapuk menjadi saksi pernikahan. Penyanyi dangdut jebolan ajang di akademi ini melangsungkan pernikahannya menggunakan adat Sunda. Lesti dan Rizky mengenakan busana adat lengkap dengan sigir untuk mempelai wanita dan totopong untuk mempelai lelaki. Busana pengantin Lesti berupa kebaya putih yang dirancang Rensila Suardi. Desainer itu juga bertanggung jawab atas penampilan Lesti saat bertunangan pada 13 Juni 2021. Model kebaya yang digunakan yaitu kebaya payet dengan detail payet berbentuk padi. Tidak hanya kebaya, jas Rizky Bilar pun merupakan hasil karya Rensi. Dalam laman Instagram Rensila Suardi, detail kebaya pernikahan Lesti terinspirasi dari kampung halaman pengantin perempuan, yaitu Cianjur.